Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dalam program Umat Bertanya Ustadz Yun menjawab Dan kali ini sepertinya pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas terkait dengan akidah ya Ustadz Ini ada pertanyaan dari Mas Ahsan di Yogyakarta Pertanyaan begini Ustadz Bagaimana hukum bernegosiasi dengan jin Mungkin Ustadz dugaan saya Kalau misalnya ada orang kesurupan Terus ada yang rukiah dan sebagainya Kemudian jinnya bilang Saya akan keluar kalau nanti saya ditaruh di sana Atau di sesajin apa Mungkin seperti itu maksudnya pertanyaan ini Silahkan Ustadz Jadi makhluk jin adalah makhluk halus Ya mungkin ada orang yang mampu berkomunikasi dengan jin Dan kemudian melakukan negosiasi Dan itu memang ada Ustadz ya Orang yang diberi kemampuan bisa berkomunikasi dengan jin Nyatanya ada Nyatanya ada yang bisa berkomunikasi dengan jin Tetapi Kita harus Tegas Tidak boleh melanggar Syariat Islam Jadi kalau seperti yang Ali contohkan tadi Mas Ali contohkan Kalau ada orang kesurupan Lalu ada yang merukiah Kemudian ada yang bisa berkomunikasi Mungkin jinnya melalui suara Orang itu Terus Jinnya Mengajukan permintaan Nah permintaan-permintaan itu Tidak boleh yang melanggar Syariat Islam Apa ada yang tidak melanggar Ustadz Permintaan Ya bisa saja Dan dunia perdukungan kan banyak itu Jadi minta syaratnya Ini potong ini Saya minta disembelihkan kambing Ayam warna burunya hitam semua Nah itu kan Jadi sesajen jadinya nanti Jadi sesajen Sesajen kan bagian dari Kemusyelikan Jadi Orang yang beriman Tidak boleh kalah dari Jin Dari jin Jadi siapapun yang Berkomunikasi dengan jin Dan misalnya Jinnya ngaku muslim Ya harus ekstra hati-hati Oh jangan Kalau dia ngaku muslim Bagaimana kita melakukan verifikasi Bahwa dia Mana KTPMU gitu Kalau orang kan bisa dilihat KTPnya Agama apa Islam Lihat KTP Kalau jin mengaku agama Islam KTP gak punya Artinya dia bisa juga Bisa berbohong Sangat mungkin dia Berbohong Jadi harus betul-betul hati-hati Dan tidak ada yang Yang Apa yang Yang tidak mungkin Oleh sebab itu Ukurannya harus dua Jadi Siapapun yang sanggup Berkomunikasi dengan jin Harus tetap menggunakan dua hal Sebagai Ukuran Satu Al-Quran dan As-Sunnah Tidak boleh melanggar Al-Quran dan As-Sunnah Yang kedua Menggunakan akal sehat Akal sehat Selalu menggunakan akal Sehat Sebab Kadang-kadang jin yang repot itu Jin atau setan Menyamar jadi malaikat Nah coba Kalau Kalau malaikat Menyamar jadi setan Gak pernah terjadi Menyamarnya dalam bentuk penampakannya Dalam bentuk penampakannya Jadi misalnya begini Tiba-tiba saja Dalam satu kisah diceritakan Seorang shes Seorang ulama besar Sedang tahajud Kemudian berpikir di masjid Malam-malam hari Tiba-tiba saja Duduk di depan dia Satu sosok Pakai baju putih-putih Serban gitu Pakai putih-putih Dada Dada pakai sorban Rambutnya hitam Kesannya kan malaikat itu Karena ada hadis Jibril Yang bertanya tentang iman Islam dan Islam Kan Jibril datang Sebagai seorang laki-laki Paju putih-putih Rambut sangat hitam Nah sekarang tiba-tiba muncul Orang seperti itu Di depan Syekh tadi Orang tadi mengaku malaikat Dan memang penampilannya putih-putih Nah lalu dia mengatakan Saya malaikat Diutus oleh Tuhan Menyampaikan kepada engkau Bahwa Seluruh amal ibadahmu Sudah diterima Dan engkau akan dimasukkan ke dalam sorga Oleh sebab itu Mulai sekarang Engkau bebas dari seluruh kewajiban Nah jadi Tidak perlu salat lagi Engkau perlu lepas dari seluruh Kewajiban Karena engkau sudah dijamin Masuk Langsung Syekh tadi mengatakan Setan Nyah kau dari sini Hilang Sosok putih itu Dan memang dia setan Lalu Setelah Syekh ini bercerita kepada Murid-murid Kan dia cuma ngalami sendiri Dia cerita kepada murid-muridnya Muridnya bertanya Dari mana Tuhan Guru Syekh Tahu Kalau dia itu Syekh Padahal dia kan mengakunya Malaikat Penampilan juga Malaikat Dia bilang Ini Saya menggunakan Akal sehat Dan Al-Quran dan Sunnah Menurut Al-Quran dan Sunnah Dan akal sehat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang merupakan Nabi terbaik Dijamin masuk surga Tempat yang paling tinggi Pula di surga Tetap punya Kewajiban syariat Saya tahu Wajib sholat Wajib puasa Bahkan Salat malam Loh Bagaimana mungkin Saya kok dibebaskan dari kewajiban Itu tidak masuk akal Nabi saja seperti itu Nabi saja Nabi saja tidak perlu dibebaskan Kalau saya Dibebaskan Berarti ini tidak masuk akal Dan tidak sesuai dengan Ajak Islam Maka Saya berkesempuran Ini setan yang sedang Jadi setan tadi itu Sedang melakukan tipu daya Jadi tipu daya Memuji Akal sehat kita Jadi Orang misal saja Bermimpi Mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi belum tentu Itu betul-betul Nabi Katanya kalau Nabi itu Kalau dalam mimpi tidak mungkin Kalau memang Nabi Tapi oleh soal itu Memang harus Diverifikasi Jadi kalau dia Bermimpi Saya tadi malam Bermimpi Ketemu dengan Nabi Kita tanya Gimana wajahnya Nabi Punya jenggot Apa enggak Kumis Gimana Oh kumisnya tebal Pasti bukan Nabi Karena Nabi Kumisnya ditipiskan Jenggotnya dipelihara Atau dia bilang Tidak punya kumis Dan tidak punya jenggot Juga bukan Nabi Ditanya lagi Oh ada jenggot Tidak ada kumis Hidungnya mancung apa enggak Enggak Pasti bukan Nabi Jadi Kita verifikasi Dengan ciri-ciri fisik dulu Kalaupun ciri fisik sama Orang Arab juga banyak Seperti itu Ya kan Hidung mancung Verifikasi lagi dengan Cara bicaranya Cara berjalan Kalau dia sempat berjalan Kalau sama juga Apa yang Diajarkan Jadi Kita harus melakukan Verifikasi Dengan pengetahuan kita Tentang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Lahir batin Yang ada di dalam Hadis-hadis Nabi Kalau enggak Orang bisa gampang Tertipu Tertipu Ngaku Nabi Ternyata setan Nanti diajarkan Nanti diajarkan Ilmu ini Ilmu itu Begitu bangun Jadi dukun Bisa saja Dan itu sangat mungkin Ketika Pada bersakutan tertipu Mungkin Jin akan membantu Dengan Cara lain yang membuat Orang lain juga Tertarik Jadi Misalnya Ada orang yang Mengatakan Saya berbicara dengan Arwah Kakeknya yang sudah meninggal dunia Terus Saksinya ada neneknya Masih hidup Nanti kakek itu Masuk ke dalam tubuh Cucu Kemudian dia ngomong Persis suara Kakeknya Lalu orang-orang yang hadir Nanya sama nenek Nenek Itu memang suara kakek Kata nenek Iya itu memang suara kakek Nenek punya rahasia enggak Hanya berdua saja yang tahu Coba sekarang tanya Kalau dia bisa jawab Berarti dia memang Kakeknya Kata nenek ada Lalu ditanya Bisa dia jawab Orang semua percaya Itu Belum tentu Belum tentu Belum tentu Karena Setiap orang itu Ada Karin Yang mengikuti Dari bangsa jin Nah bisa saja Yang mengikuti itu Menceritakan kepada Jin setan yang mau Masuk itu Ya karena Jin setan itu Kan umurnya panjang-panjang Jadi zaman kakeknya dulu Dia sudah hidup Sampai sekarang Masih hidup juga Mungkin zaman Datuk-datuk Dia sudah tahu Semua diikuti Sekarang dia masih Dia ceritai sama Generasi Berikutnya Jadi tidak ada yang Lebih baik Dalam rangka Apapun Kalau ada orang yang Sekali lagi Bisa berkomunasi Dengan jin Sudah dua hal itu Sebagai perisai Al-Quran dan sunnah Dan akal sehat Supaya tidak tertipu oleh Jin Tadi Ustaz menyebut Karin itu Satya Itu kalau Karin itu seperti apa Ustaz? Yang makhluk halus Artinya setiap orang Kan punya Dia punya Punya sifat Ada malaikat Yang mengawal Gida terus Ada kiraman Katibin Ada malaikat Rakib dan Atid Tapi juga ada Karin yang Mengikuti terus Nah Karin Karin ini Bisa Ber Apa namanya Berpengaruh positif Negatif juga Atau dia Netral-netral saja Iya dia cari-cari peluang saja Oh gitu Kalau kita imannya lemah Dia bisa masuk Kalau tidak Kita Dia tidak bisa buat apa-apa Cuma mengikuti-ikuti saja Jadi tugasnya untuk Mengikuti kita Ya Mengikuti saja Mungkin dia punya Handphone juga Dia rekam semua Baik Ustaz Itu pertanyaan dari Mas Ahsan Yogyakarta Tentang Tadi hukum Berhukum Jin Intinya Tidak boleh Dan jangan Pernah diikuti Apa yang diinginkan oleh Jin Ya Kalaupun kita berkonserti dengan Jin Harus banyak Verifikasinya Dan kita yang menentukan Dan kita yang menentukan Begitu ya Jangan sampai Sekali lagi Jangan sampai Tertipu dengan Tipu daya Jin Dan setan Pertanyaan berikutnya Ustaz Ini sebenarnya sudah banyak juga Ditanyakan Di berbagai sempatan Dari Ini Mas Dika Di Yogyakarta ini Pertanyaan begini Ustaz Hukumnya mengucapkan Hari Raya Keagamaan Untuk pemeluk agama lain Dan mengikuti perayaannya Misalnya ikut makan-makan Itu hukumnya Bagaimana Ustaz? Ya jadi Di dalam Islam itu sudah jelas ya Dipisahkan Antara Akhidah Ibadah Ibadah dan muamalat Ibadah dan muamalat Kalau muamalat Kita boleh Bergaul Berbuat baik Dengan siapa saja Tanpa pandang agama Yang penting Dia tidak Musih kita Tidak ngusir kita Kita berbuat baik Kepada dia Sesama manusia Sesama manusia Masih makan Dia Ada acara kita datang Tidak masalah Tapi kalau ritual Ibadah khusus Tidak boleh Apalagi akidah kan Akidah kan Keakinan Nah Kalau dalam masalah Akidah Masalah ibadah Itu sudah berlaku Lakum dinukum Oleh Aki Jadi Kita Jalankan Agama kita Sesuai dengan Akidah kita Kita ibadah Menjalankan Ajarah agama kita Kita biarkan Orang lain Mempunyai Keyakinan yang lain Kita biarkan Orang beribadah Menurut agamanya Tidak menghalangi Itu yang namanya Respect each other Kita saling menghormat Satu sama lain Menghargai Satu sama lain Jangan dicampur aduk Kalau dicampur aduk Nanti bisa menjadi Sinkretisme Sinkretisme Semuanya dikerjakan Ya Jangan pula Digabung menjadi Satu Kemudian bikin yang baru Satu Itu namanya Sintesis Jangan pula Dianggap semuanya benar Itu nanti Pluralisme Jadi Tidak boleh kita Mengikuti Ritual Rayaan agama lain Tapi kita boleh bergaul Berbisnis Berbuat baik Pada pengeluk agama yang lain Karena namanya Toleransi itu kan Bukan berarti harus Mencampur adukkan Jadi sebagian orang Di masyarakat kita Mempunyai paham Toleransi yang keliru ya Jadi dulu pernah ada Perayaan Natal Terus nyanyi Natal Diringi oleh suara azan Nah itu tidak benar Itu sudah masuk Sinkritis ya Gabung-gabung gitu ya Itu maksudnya Baik untuk Supaya aku Tapi hasilnya Malah sebaliknya nanti Jadi tidak usah dipaksakan Dalam Islam Tidak usah dipaksakan Bapaknya patokannya Sudah ada Lakum dinukum Waliyah Kalau tadi saat Memberikan ucapan selamat Hari Raya Hari Raya Kepada Kemuluk agama lain Gimana Ustadz? Ya Hari Raya apa dulu Kalau Kalau Hari Raya itu Merupakan Hari Raya agama Dan Menyangkut keyakinan Dan keyakinan itu Bertentangan dengan Keyakinan kita Ya tidak boleh Karena Kalau kita mengucapkan Selamat Paling kurang Secara tidak langsung Kita sudah memberikan Penyakuan Terhadap kebenaran Apa yang dia lakukan Masa sih orang Misalnya Hari Raya Ada unsur siriknya Kalau kita ucapkan selamat Berarti kita menyetujui Kalau ini Sekarang Selamat Hari Raya apa Kepada yang merayakan Gimana Ustadz? Sekarang kan modernnya Begitu ucap-ucap Kepada teman-teman saya Yang sedang merayakan ini Selamat Merayakan Ini sama aja Apa maksudnya selamat Akhirnya kata selamatnya Terlalu diam saja Ya Tidak akan Sudah banyak orang punya pengalaman Bertertangga puluhan tahun Tidak mengucapkan selamat Hari Raya Tidak ada masalah Karena kan hidup itu Tidak hanya sekali Hari Raya itu saja 365 hari Satu hari kita tidak mengucapkan Hari yang lain Kita banyak bergaul Banyak tolong-menolong Kalau ini Ustadz Misalnya ada agama lain Masa sedang merayakan Hari Raya agamanya Begitu Lalu kita dikirimi makanan Atau apa Kita gimana? Boleh menerima dan memakannya Atau bagaimana Ustadz? Kalau makanan yang dikirim Makanan halal ya Tidak apa-apa Tidak apa-apa Beda kan Kita dikasih makanan Ya tidak masalah Walaupun dalam rangka Merayakan Tidak masalah Makanan Itu bukan Bukan perayaan lagi Kita dikasih makanan Makanannya halal Bagi kita Kecuali sesajen Nah kalau sesajen Yang diberikan kepada kita Ya tidak boleh Kita memakannya Baik Ustadz Mungkin begitu dulu Untuk episode kali ini Terima kasih Untuk Mas Ahsan Dan Mas Dika Tadi yang sudah bertanya Mudah-mudahan Bisa semakin memahami Apa yang tadi Ditanyakan Bernegosiasi Dengan din Dan juga Bagaimana hukumnya Mengucapkan Hari Raya Kepada Agama lain Semoga bermanfaat Sampai bertemu lagi Dalam program Umat Bertanya Ustadz Yun Menjawab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh